Intro Madura United FC menguatkan lini serang untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024 Hal itu dilakukan dengan mendatangkan Lerby Eliandri Berikut berita selengkapnya Intro Madura United FC resmi mendatangkan pemain lokal baru Lerby Eliandri Penyerang produktif ini akan berkostum jersey kebanggaan loreng merah putih ini Hingga akhir musim Liga 1 2023-2024 Direktur utama PT Poladabola Madura Bersatu Anissa Zafarina menerangkan Rekrutmen tersebut merupakan hasil diskusi antara direksi Jajaran pelatih dan manajemen Madura United FC Hasilnya timur juru kelas kar Sapi Kerap ini membutuhkan tambahan amunisi di lini serang Dari diskusi tersebut muncul nama Lerby yang sudah teruci kematangannya di lini depan Pemain dengan nama punggung Pong Babu itu telah mencetak 12 gol di Liga 1 Bersama Bali United FC dan 34 gol bersama Borneo FC Samarinda Serta dia telah berkontribusi 1 gol untuk tim Nas Indonesia Saya sudah berdiskusi dengan manajemen dan tim pelatih Kami semua sepakat untuk mendatangkan striker murni untuk menambah kekuatan di lini depan Semoga pemain bernama punggung Pong Babu ini bisa membawa Madura United bangkit dari keterpurukan Kata Anissa Zafarina di RUT PT PBMB Sejauh ini Madura United FC hanya mengandalkan Junior Brandao sebagai pemburu gol Pemain berkebangsaan Brazil ini telah membukukan 9 gol hingga pekan ke-20 ini Adinda Salsamila, Syahid Wujtahidi, KTV Sport melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!